lagi yang yang gugus tugas kopit aja nggak beres di sini mah ada ya kalau di TV Oh dunia apa namanya nyata yang mimpin itu mimpin pulang kampung gara-gara virus Corona orang pada gila termasuk mungkin aku tapi Alhamdulillah segala-giranya aku masih punya pikiran waras untuk tidak ikut ikut apa ya ikut lockdown tetap lockdown hati untuk jadi dimasuki virus apapun dan lockdown nasib untuk tidak dimasuki nasib yang buruk karena apapun yang terjadi itu semua sudah tertulis di lawa hilma pun kita manusia tinggal menjalani dan selalu sadar bahwa itu semua kehendak Allah jadi siapa yang bilang bahwa itu buah bergadak Allah dia akan dianggap sebagai alfarot alam semesta sudah ada yang ngatur nggak usah bingung apapun kejadiannya yang ada di muka bumi apapun yang terjadi yang lalu yang sekarang bahkan yang akan datang kiamat saja tidak ada yang ngatur kiamat sangatlah dahsyat melebihi dari Corona jaman Corona sekarang ini cuma satu dibutuhkan kita tetap menjaga hati untuk tidak pernah kotor itu yang pertama kedua fisik jangan kotor yang ketiga lingkungan jangan kotor yang keempat negara dan bangsa jangan berhati kotor dan jangan di lingkungan yang kotor karena kotor itu apa ya menyebabkan sesuatu yang buruk akan betah termasuk juga kofit-kofit ini kan buruk dia betah karena kemungkinan ngeri tanya kotor hahaha aku tidak bilang begitu jadi kalau jangan-jangan aku dibully-bully dan jangan aku dipenjara hanya karena omongan yang seperti itu kalau orang baik selalu dalam lindungan Allah hahaha 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 karena belum takdir aja Tadi kalau takdirnya aku kena besi ini Itu juga kena Karena setiap makhluk itu Dipegang oleh dua malaikat Yang pertama adalah malaikat Pecatat amal baik dan amal buruk Yang kedua Malaikat mendamping depan belakang Suatu saat makhluk akan Kena ditabrak motor misalnya Maka malaikat yang menjaganya Itu akan melepaskan Karena memang sudah takdir Kalau malaikat itu memaksakan memegang Berarti dia ingkar dengan perintah Allah Makanya ketika takdir seseorang itu Harus ditabrak motor Malaikat yang memegangnya akan melepaskan Dan terjadilah takdir apa yang Allah kehendaki Dan sebagai hamba Yang beriman Yang percaya bahwa takdir-seseorang itu akan ada Harus tetap Bersabar Syukur dan ikhlas Kata orang aku bahagia Ya benar aku benar-benar bahagia Dalam keadaan buruk pun aku bahagia Dalam keadaan seseorang pun aku bahagia Karena bahagia itu akan mengusir segala Nestapa Segala kepedihan Dan rasa syukur itu Selalu ucapkan alhamdulillah Dimanapun berada Walaupun itu musibah yang kita terima Ini cerama sore Karena besok satu sawal Selamat tinggalan ramadhan Alhamdulillah Ramadhan tahun ini Ramadhan yang meninggalkan aku Buat aku yang meninggalkan ramadhan Kalau aku yang berkata ramadhan Berarti aku mati dong Bismillah Semoga Dodi dan Adi Tahun depan bisa ketemu ramadhan lagi Amin Terima kasih Selamat menikmati